Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam memahami dan mempajari program hidroponik bawang merah. Program ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat penerima program. Ini berbeda sama dengan Sifam dan juga Sinomfam. Dimana melibatkan masyarakat atau anak-anak muda dalam budaya hidroponik. Yang biasanya dilakukan secara konvensional, ini dilakukan dengan hidroponik. Setelah sosialisasi, kita melakukan instalasi. Dimana disini ada 20 instalasi bawang merah ini. Dimana 20 instalasi itu, masing-masing instalasi, itu terdiri dari 750 kap. Melakukan diskusi dengan masyarakat, mensosialisasikan program-program dan inovasi. Peralatan yang digunakan untuk perekitan instalasi adalah peralatan yang umum dijumpai di tengah masyarakat. Tahapan berikutnya adalah menyiapkan media tanam yang akan digunakan pada instalasi hidroponik. Media tanam yang digunakan pada hidroponik yang kami usung, tidak menggunakan media tanam hidroponik pada umumnya. Pengadaan bibit yang akan ditanam pada instalasi hidroponik. Umbi dan bibit bawang merah yang telah ditanam akan dilakukan pengecekan setiap hari untuk memastikan bahwa tidak ada bibit ataupun umbi yang gagal tumbuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Zulatim. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Timber dari Prodi Agri di Indonesia, sedang menemukan kelima. Saya mengikuti magang. Manfaat yang saya dapatkan mengikuti magang ini, saya memiliki pengetahuan akan pertanian secara hidroponik, khususnya bawang merah. Jika tujuan dari program pemberdayaan tani milenial sendiri itu dapat tercapai, maka saya rasa tidak akan ada milenial yang pengangguran. Sekian dari saya, peran lebih nyaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.